Tentang diri anda, dalam seminggu ke depan ini bos kalian, anda tidak makan beberapa makanan berikut. Siap gak? Amin. Siap ya? Nanti anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan anda akan hilang semua satu persatu. Yang pertama, nasi. Katanya siap. Yang kedua, gula pasir. Dan segala jenis produk turunannya. Kalau bahasa saya segala jenis produk turunannya berarti, kalau roti, pakai gula gak? Pasirnya usah makan. Kalau tidak pengen makan roti, ya carilah gandum, roti gandum yang tawar. Meskipun gandum tawar sendiri, kalau di lama-lama masuk badan, dia jadi glukosa juga sebenarnya. Lebih baik, hindari. Yang kedua. Minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng, jangan makan. Ada bapak-bapak geleng-geleng. Sungguh berat ujian ini. Tapi saya tanya, baik, anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, sudah pernah berapa tahun anda hidup sehat? Setahun? Gak ada. 6 bulan? Gak ada. 1 bulan? Gak ada. Ramadan pun yang harusnya jadi bulan detoksifikasi, buka dan saurnya nyampah lagi. Betul? Terus kapan mau hidup sehat? Betul gak? Maka saya sering ngomong gini, supaya apa? Supaya, ayolah saya katakan, jangan nyusahin keluarga, saat masa tua kita, kalau masih hidup. Dengan penyakit-penyakit, yang kita bisa cegah dengan mengubah isi piring. mati itu, jangan mati karena banyak penyakit. Betul. Jadi, caranya gimana? Ya bener isi piringnya. Ayah saya umurnya, setiap 82 tahun. Mungkin tidak pernah makan pizza seumur hidupnya. Sosis gak pernah dia makan. Pokoknya, makanan olahan itu gak pernah dia mau makan. Kalau makan ikan, itu pun dia pilih-pilih. Jadi, orang-orang tua zaman dulu banyak mengajarkan kita, ya, hal-hal yang bijak seperti ini. Dan kita saja zaman sekarang, lebih banyak makan untuk memenuhi selera dan rasa. Dan itu masalah. Sudah berapa tadi? Pertama nasi, kedua? Gula. Sudah? Ninyak. Yang keempat? Tepung ya? Tepung. Sudah cukup? Belum. Semua makanan olahan yang dikemas yang menggunakan bahan tambahan pangan. Sintetik. Contohnya apa? Jus yang dalam kemasan. Enggak. Apa lagi? Ya, sosis, nugget, bang, enggak salah. Sekali-sekali boleh. Setahun sekali, setahun dua kali. Oke lah. Katanya mau sehat. Nanti saya kasih tipsnya, supaya Anda tetap bisa makan enak, tapi tidak makan enak, tapi tetap sehat gitu loh. Bisa kok. Kalau mau. Mau kan? Nah, saya ajarin caranya. Dan Indonesia kaya dengan begitu-begituan. Indonesia kaya banget. Mudah-mudahan Allah sempatkan nanti ya. Kita buat. Cukup? Itu dulu cukup. Satu lagi sebenarnya. Semua produk-produk yang berbasiskan susu sapi. Ya, susu sapi. Saran saya, dikurangi. Kalau bisa di-stop lebih baik. Gantinya dengan apa? Banyak. Ya, dengan susu kacang bisa. susu sapi. Susu kacangnya apa? Kacang merah, Pak. Kacang merah. Kedelisi oke lah. Eh, bukan kedelisi. Kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang, almond. Almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Maaf Allah. Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi, Nabi pernah bilang gini. Sedekah yang paling baik, itu sedekah kepada keluarga. Hadis itu gitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata, Roso menyebutkan dalam hadis yang lain, bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi, ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebulan mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala loh, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik gak usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya, pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa, dengan low budget. Saya bilang, oh iya, itu bagaimana cara hidup sehat? Supaya tetap bisa sehat. Saya katakan, oh gampang sekali. Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Itu caranya gimana? Puasa. Banyakin aja puasa. Lagi hari berbukanya, cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan, restoran-restoran gitu kan, yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu, kan low budget. Iya, healthy lifestyle dalam bisnis itu sangat low budget. Sangat low budget. Serius. Caranya gimana? Lebih banyak, kita lebih jarang makan daripada makannya. Gitu loh. Dan cara ini, kalau Bapak Ibu benar-benar praktekan, itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya, kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti Bapak Ibu sel, makan itu sehari itu cuma sel udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi, gak usah makan. Makannya apa? Wah, sayur sedikit. Atau mungkin bikin salat-salat, atau mungkin makan-makan ringan kayak begini yang sehat. Gak ada. Saya kayak jadi tukang sayur gini. Gak apa-apa. Kita bikin nanti. Cek, cek. Lo menyala ya? Lo menyala. Udah? Udah kok? Udah kok? Udah kan? Cek, cek. Cek, cek. Jadi, pagi-pagi, mulai besok, sarapannya diubah. Bapak Ibu pernah lihat khalifah gak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan sudah saya bilang tadi bahwa manusia itu disiptakan Allah untuk menjadi jadi apa? Khalifah. Khalifah itu kira-kira makanan siuduk gak? Mungkin sih makan. Tapi mungkin lebih pas kalau khalifah itu makan yang buah, siur gitu kan, yang sehat-sehat. Karena untuk menjalankan peran di sebagai khalifah. gitu ceritanya. Bisa. Sekarang kita mau bikin sarapan pagi. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Baik, jadi pagi-pagi, tadi saya bisa dibilang bahwa pagi-pagi itu sarapannya bagusnya apa? Minimal. Minimal Bapak Ibu makan kurma lah. Makan Nabi SAW memang anjurkan pagi-pagi itu makan kurma. Kurmanya apa? Ada ajwa boleh? Enggak ajwa juga boleh. Ya, pagi-pagi kita sarapan. Sarapan diubah. Jadi mulai besok sarapannya diubah. Berarti kami gak boleh lagi makan-makanan yang biasa kami makan. Tenang, sabar dulu. Nanti boleh. Yang kita mau kejar sekarang adalah kita meng-create habit. Kita menciptakan kebiasaan yang sehat. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau kebiasaannya sudah sehat, maka Ibu Bapak boleh makan apapun. Kadang-kadang saya makan, saya makan mie gak makan. Cuma tidak sering. Bukan mie instan ya. Tapi mie-mie yang kayak di mal yang lumayan sehat itu saya makan. Tapi kalau saya makan mie biasanya satu piring atau satu mangkok mie itu isinya mie-nya di atasnya kemudian penuh dengan sayur di atasnya. Jadi seledrinya atau mungkin daun bawangnya itu saya penuhin dengan itu. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Contoh, jadi pagi-pagi Bapak Ibu selain makan kurma ya. Kurma seperti ini. Kita juga bisa bikin sarapan. Dan pagi-pagi konsepnya jangan banyak makan. Nanti kapan makannya? Siang. Jadi mulai sekarang, jangan terlalu banyak makan pagi. Lapar lebih baik. Nanti bapak-bapaknya suka. Kenapa suka? Karena biaya bulanannya berkurang. Kemudian ada seorang ustad bilang saya, Dok, kenapa ustad? Alhamdulillah Anda sudah mulai mengurangi jatah beli nasi ke istri, dia bilang. Setelah mengikuti nantung. Ya baguslah, saya bilang. Ya, ini sama. Tuh lagi. Mau gak ya? Terus? Wah, dikasih produk asli Indonesia. Tempe. Tempe. Bagusnya jangan digoreng. Tempe itu bagusnya dimakan? Entah. Kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena tempe kan protein. Protein dipanaskan, ya banyak yang akan rusak dan hilang. Masih ada sih. Cuma lebih sehatnya kalau seandainya di mentah kayak begini. Terus diapain lagi? Beliau. Sudah kan? Jodoh mipis. Sudah? Belum. Tambah lagi. Tambah apa? Apa? Tambah madu dan garam. Kenapa kita butuh garam? Karena garam-garam yang masih penuh mineral seperti garam Himalai atau garam-garam laut itu, itu penting sekali untuk membantu penyerapan dari ini semua. Madu. Madu. Mana sendoknya? Ada sendok tak? savez dia. Endok itu. Dekun sekali. liau pulisan. phim. Medu-aduu. Adul. 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 Medu-adul. Adul. Ada? Ya Enak, enak, enak banget Kenapa enak? Ada Ada manis Ada Dek tecut Ini sarapan pagi bisa Buat sarapan pagi Kenapa? Tadi saya katakan Pagi-pagi kita butuh enzim Ya Mau berapa piring, Bu? Coba Ini buat berapa? Situ ada karbohidrat gak? Ada Ada protein gak? Ada Ada minyak gak? Ada gula pasir gak? Ada Atau Nih, sarapan yang lain Kita kan irung Indonesia Maka kita sarapannya Alah Indonesia Nih, sarapan Murah Kurma sama tempe Apa mahalnya? Ini ada lagi nih Ini saya bikinnya Bapak mau cobain gak? Enak? Enak gak, Bu? Enak Paksa gitu lah Beneran enak kan? Enak Justru marah Kalau anda makannya mentah Gizinya dia masih utuh Gitu loh Sedangkan kurma Kan sudah saya bilang Kurma itu Prebiotik Jadi sebenarnya Yang tadi anda makan itu Makan aja Ini belum First time kan? Jadi tempe itu Justru malah sehatnya Kalau tidak digoreng Ya Jadi makan tempe itu Jangan digoreng Seperti itu Bisa buat sarapan bagi Ya Atau mungkin Anda Ya bikin tempe Kayak begini Dikasih kurma Lalu anda cemplungin Atau kasih dengan Apa ya Tepung-tepung non-gluten gitu Lalu anda masukin Lalu dibake Di oven Jadi sandwich Gak ada gula Gak ada minyak Itu Kan Dikonsumsi setiap hari Akan banyak sekali Penyakit bisa hilang Insya Allah Insya Allah ya Mah segala macem Karena Tempe merupakan Obat mah terbaik Atau obat Gangguan pencernaan Apalagi kalau seandainya Tempenya Anda jus Belum pernah ketemu Jus tempe Tempe itu Kalau di jus Enak Ya Kita sekarang Bikin susu tempe Baru tahu juga Mana aja Bu Jadi kalau bikin apa-apa Sekarang pemanisnya pakai apa Kurma Anda bikin Di rumah Bapak ibu Anda bikin jus Alpuk Pemanisnya kurma Ya Jangan sehat Daripada pakai Ya kalau susu mah jangan dibahas lah ya Ya Kita pakai kurma Enggak Pakai TF Takaran filling Ibu-ibu kalau masak Emang ditimbang Gak kan Ya boleh lah Ganjil-ganjil Tak ganjil pun boleh Apa Boleh banget bu Boleh Ini susu seperti ini Susu tempe Kayak begini Buat anak-anak justru malah bisa meningkatkan kecerdasan Ya Sangat baik Heboh Kalau manis Boleh kasih pisang lagi Rasanya apa Nanti kita lihat Jangan lupa kasih garam Kalau saya apapun saya yang bikin Saya pasti kasih Karena garam dia mengikat Lebih enak Dan Kasiat dari Yang kita buat itu Lebih Lebih baik gitu Dengan garam Pakai micin Iya Micinnya nanti ditaruh Di Di kaki Ini kebanyakan airnya Nanti ditaruh Kalau memang kurang airnya Mungkin Bapak Ibu bisa tamparkan lagi tempenya Kan takaran feeling Biasanya Agak lebih kental Kalau saya bikin Kalau ada jahe Anda bisa tambahkan jahe Ada gak jahe Sudah tahu cara ngupas jahe Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Contoh Kurang banyak sih jahe Jadi jahe Nanti bisa buat Pewanginya juga Enak Bila enak Beritahu teman Tak enak Beritahu kami Mari kita lihat Laut mukanya Kayak apa Berseri Di luar ekspektasi Yailah Ente lapar Ini Ibu Cobain Ibu Ini pagi-pagi makan beginian Kenyang Karena proteinnya ada Probiotik ada Ya Gak ada gelas kecil ya Gak itulah Gak apa-apalah Anu Anu apa namanya Nanti dibasu sedikit Pakai tisu Aduh tuh Alhamdulillah Ngobain Ini panit aja bagiin deh Ini Sudah dibuatin Disiapin Nunggu dikirim doang Halo Munggu dikirim doang Bukano Munggu dikirim doang